Sebanyak 18 calon pekerja migran diduga menjadi korban perdagangan orang. Mereka sementara ditampung di rumah susun sederhana sewa Giripeni. Saat ini polisi sudah menetapkan 4 tersangka dalam kasus perdagangan orang dengan 18 korban. Korban adalah calon pekerja migran yang sejak Jumat lalu ditampung di rumah susun sewa Giripeni. Saat ini dari 20 orang ditangkap, 2 diantaranya adalah perekrut sekaligus mengurusi akomodasi selama di Yogyakarta. Keempat orang yang sudah diperiksa, sudah diperiksa sebagai sesak, kami masih mendalami. Dengan kasus ini, apakah masih ada pilihan lain yang akan diperiksa. Di ke-20 orang tersebut, mereka akan berangkat menjadi TKI di Bihila, tapi diantaranya ada 2 orang yang berperan sebagai merekrut dan membantu memberikan akomodasi selama berada di Yogyakarta. Untuk urut-urutannya.